Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas sejarah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang didirikan oleh K.H. Hashim Asyari pada tahun 1899. Pesantren ini memiliki moto, Pesantren Tebuireng, dan berafiliasi dengan Organisasi Islam Nahdlatul Ulama, NU. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebuireng telah banyak memberikan konstribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Asal-usul nama Tebuireng Tebuireng merupakan nama dari sebuah dusun kecil yang terletak di Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Letaknya berada di tepi Jalan Raya Jombang-Kediri, sekitar 8 km di selatan pusat kota Jombang. Nama Tebuireng sendiri menurut cerita masyarakat setempat berasal dari, Kebuireng, Kerbau Hitam. Konon pada zaman dahulu ada seorang warga yang mempunyai kerbau, bule, berkulit kuning, putih. Pada suatu hari kerbau tersebut menghilang dan ditemukan telah terperosok di rawa-rawa dalam keadaan memprihatinkan dengan lintah yang memenuhi tubuhnya. Kulit kerbau yang tadinya berwarna kuning tersebut berubah menjadi hitam. Seketika itu juga sang pemilik berteriak, Kebuireng. Kebuireng. Sejak saat itu dusun tempat ditemukannya kerbau tersebut dikenal dengan nama Kebuireng. Versi lain menuturkan bahwa nama Tebuireng diambil dari nama punggawa kerajaan Majapahit yang masuk Islam dan kemudian tinggal di sekitar dusun tersebut. Seiring berkembangnya zaman, kondisi di sekitar perkampungan semakin ramai. Salah satu buktinya adalah berdirinya pabrik gula di dusun tersebut yang mendorong masyarakat untuk menanam tebu yang berwarna hitam untuk bahan baku pembuatan gula. Hal itulah yang konon juga menjadi latar belakang penamaan dusun Tebuireng. Awal berdirinya pesantren Tebuireng. Pesantren Tebuireng didirikan oleh K.H. Hashim Asyari pada tahun 1899 M. Pesantren ini didirikan setelah ia pulang dari pengembaraannya menuntut ilmu di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dan di Tanah Mekah, untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. K.H. Hashim Asyari adalah cucu dari K.H. Asyari, pendiri pesantren gedang di Jombang. Pesantren ini awalnya dipusatkan di sebuah bangunan yang terdiri dari dua buah ruangan kecil dari anyam-anyaman bambu, Jawa, gedeg bekas sebuah warung yang luasnya kurang lebih 6x8 meter, yang dibelinya dari seorang dalang. Satu ruang digunakan untuk kegiatan pengajian, sementara yang lain sebagai tempat tinggal bersama istrinya, Nyai Hodijah. Santri-santri pertama yang belajar di pesantren ini berjumlah 10 orang, termasuk beberapa santri yang dibawanya dari pesantren gedang. Santri-santri tersebut antara lain, Santri-santri tersebut kemudian menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah NU dan Indonesia. Perubahan sosial di dusun Tebuireng Jauh sebelum ponpes Tebuireng berdiri, dusun tersebut dikenal sebagai sarang, penyamun, perjudian, perampokan, pencurian, pelacuran, dan semua perilaku negatif lainnya sangatlah lekat dengan dusun tersebut. Namun sejak kedatangan KH, Hashim Asyari dan santri-santrinya, secara bertahap pola kehidupan masyarakat dusun tersebut berubah semakin baik dan perilaku negatif masyarakat di Tebuireng pun terkikis abis. Metode dawah yang arif dan bijaksana mampu masuk dan diterima oleh masyarakat dusun sehingga dapat mengubah perilaku serta kegiatan negatif yang telah membudaya di dusun tersebut. Dalam waktu yang relatif singkat, Santri-santri KH, Hashim Asyari pun juga terus bertambah menjadi 28 orang hanya dalam beberapa bulan. KH, Hashim Asyari tidak hanya mengajarkan ilmu agama kepada santri-santrinya, tetapi juga memberikan contoh nyata dalam beribadah dan bermuamalah dengan sesama manusia. Beliau juga aktif dalam menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Aswaja sebagai benteng dari pengaruh-pengaruh aliran sesat seperti Wahabi dan Syiah. Beliau juga mendirikan organisasi NU pada tahun 1926 sebagai wadah perjuangan umat Islam Indonesia. Perkembangan pesantren Tebuireng Pesantren Tebuireng terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah santri dan pengajar. Bangunan-bangunan baru pun dibangun untuk menampung kebutuhan pesantren seperti asrama santri, masjid, madrasah, sekolah formal, perpustakaan, klinik kesehatan, dan lain-lain. Pesantren ini juga memiliki beberapa cabang atau ranting di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, Makassar, Medan, Aceh, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Pesantren Tebuireng juga melahirkan banyak tokoh-tokoh ulama dan pemimpin bangsa seperti K.H. Wahid Hashim, Menteri Agamari K.H. Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI ke-12 K.H. Maimoen Zubair, Rais Aam PBNU K.H. Sahal Mahfuz, Ketua Umum PBNU K.H. Ahmad Mustafa Bisri, Rais Syurya PBNU K.H. Ali Yafi, Mufti Agung Ri K.H. Ali Masikur Musa, Menteri Agamari K.H. Ahmad Siddiq, Menteri Agamari K.H. Masikur Abdul Qadir, Menteri Agamari K.H. Muhammad Mahfuz Siddiq, Anggota DPR RI Dan masih banyak lagi Visi dan misi pesantren Tebuireng Pesantren Tebuireng memiliki visi untuk menjadi lembaga pendidikan Islam berkualitas dan mandiri Pesantren ini juga memiliki misi untuk melaksanakan tata keadministrasian berbasis teknologi Melaksanakan tata kepegawaian berbasis teknologi Melaksanakan pembelajaran intak yang berkualitas di sekolah dan pondok Melaksanakan pengkajian yang berkualitas Kitab Adab Al-Alimwa Al-Muta'alim dan Tatlim Mut'alim sebagai dasar ahlak Al-Karimah Melaksanakan pembelajaran IPTEC yang berkualitas Melaksanakan pembelajaran sosial dan budaya yang berkualitas Menciptakan suasana yang mendukung upaya menumbuhkan daya saing yang sehat Terwujud tata layanan publik yang baik Membentuk muslim yang bertakwa, berahlak, berilmu, maju dan mandiri Menyelenggarakan studi agama secara mendalam Menyeluruh melalui sistem perpaduan pendidikan pondok pesantren dan perburuan tinggi Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh